Halo semuanya, kami dari kelompok 6, disini kami akan supaya mengenai lobster Franny Fram merupakan budidaya lobster yang berlokasi di Angkapura, Jalan Dahlia, Bandar Lampung. Franny Fram ini telah berdiri sejak tahun 2021. Di Franny Fram sendiri memiliki 3 kolam utama dengan panjang 2 sampai 3 meter. Nah, satu kolam tersebut berada di belakang rumah dan dua lagi berada di tegi nenek. Nah, ini dia narasumbernya. Yuk kita intik cara pembudidayaannya. Saya jenis lobster airtower ini cuma satu dari jenis red cloud. Terus cara pembudidaya lobster yang bapak lakukan itu? Biasanya saya untuk penjualan bibit atau hidupkan itu sudah berpakai. Berpakai itu sudah untuk diperkawinkan. Satu set itu isi lapan ekor, tiga jantan, lima petina. Kenapa lebih banyak petina? Karena lobster airtower ini jantan itu bisa mengawinkan lebih dari satu petina. Kalau buat makanannya itu, itu apa saja? Kalau saya, pembudidayaan bakal itu jauh menggunakan pelek. Saya hanya menggunakan seperti sayurang, perewanan seperti kayak el-sahwa, kopi-sahwa, cacang berana, ikan yang sudah mati. Sulitannya pertama yaitu dari cuaca ya. Seperti sekarang ini cuaca panas, tidak setelah kemudian lalu musim hujan. Kalau sekarang musim panas, itu biasanya lobster ada yang terlalu kepanasan kolam, kolam panas. Bisa ada yang stress dan matihan. Kalau misalkan itu lalu musim hujan, Pak? Kalau musim hujan itu biasanya proses awal-awal mulai kawinan. Kita nampil bedakan yang berjalan terlalu kita yang logis tersebut, tidak apa? Bisa dari fisik dan dari jenis klamin. Kalau dari fisik, yang jahat tan itu capit lebih besar dan ada garis corak berwarna merah. Sedangkan betina capit lebih cenderung, lebih kecil dan warna juga tidak ada garis merah. Terus kalau misalkan jeluhkan stone saya, Pak? Warna lobster itu kayak beda-beda. Itu kemudian bisa beda-beda dipakit dari makanannya atau? Itu bisa juga dari pakang juga. Dan ada juga jenisnya. Lobster air tower itu banyak jenisnya. Ada yang jenis Clarkie, Luski, Dan yang ketiga ini Reto yang konsumsi. Dan banyak juga sebenarnya Yang jenis ini lias, Ada yang konsumsi itu Kelajarkan lobster, Asalnya dari lobster Papua. Penggantian air itu adalah Yang berapa ini? Kalau untuk penggantian air itu tergantung mediannya ya. Ada yang pakai filter, Ada yang pakai aerator. Kalau pakai air berapa saja itu Biasanya penggantian air 2-2 sekalian di buktanya, Menguras Orang-orang yang dikasih-orang yang dikasih-orang. Dan kalau menggunakan filter itu Sebelum sekali. Kita memasihkan banyak orang Dengan menyukar agar Terindah dari Masa dinamoninya. Jadi itu Akhirnya itu Tidak diperlossan abis ya? Iya, tidak diperlossan abis. Kita sisakan Sekitar 30-40 persen. Nah, itu dia Cara pembudayaan lobster Yang dilakukan oleh Vanifang. Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Aduh 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 Eh Eh Nanti lo langsung Emang dikara saja Terima kasih telah menonton!